Dalam kuantum learning, itu ada tiga tipe pembelajaran, visual, audio, audio, visual, dan kinesthetik. Sudah sangat melep sekali dengan apa yang mereka cita-citakan. Parah dia akan menyampaikan kalau ada anak saya yang tidak hadir ke kelas. Nah, terjadi perubahan. Jadi itulah yang saya maksud dengan and powering others, and powering students, memberdayakan siswa-siswa yang ada untuk membantu kita dalam tubuh yang sehat dan terdapat jiwa yang kuat. Incorporasi, perin main tono. Main sana pergi ke tono. Apa? Itu, tapi itu bukan itu. Bukan itu istilahnya. Ayo, siapa yang dapatkan? Sebut. Mana suaranya? Mauannya. Di dalam tubuh yang apa istilahnya tadi dalam ternyata. Barisanak, Barisanak, Barisanak. Barisanak, Barisanak. Bujur Pak Rudi. Di apa? Jadi berkulung apanya Oman. Halo. Silahkan lagi. Teruskan atau moderator lu mau ngomong? Teruskan. Lewat sudah moderatornya. Ya. Moderatornya siapa? Lagi sangat menang. Lagi sangat menang. Saya lanjut. Jangan. Oke. Moderator dulu dulu. Pai Ruanto suka tadi, Mo. Pai Ruanto? Oke, baik. Sebenarnya ini... Rakyat sudah... Keputusan Jornalisasi. Tapi itu seorang beliau sedang... Menjaga Fisina. Dan yang panahnya dia. Menjaga Fisina juga. Menjaga lagi karena... Terhanya Pada ibu lewi dipersilakan Karena uang banyak sekali ini Udah menarik sekali tentang kata-kata Pemberdayaan Pemberdayakan Pemberdayakan Ini Bukan Pemberdayakan ya Pemberdayakan Pemberdayakan Dipersilakan Pada ibu Oke terima kasih Senang sekali bertemu dengan teman-teman Walaupun dari rumah Saya Lely Bukan untuk mengguruh ini Tetapi untuk berbagi Karena saya biasanya Spesialisnya adalah Mengajar anak-anak IPS Bapak dan ibu Ketika saya masuk Di kelas IPS Jadi dari jaman Pak Nyoman Almarhum Saya sudah Terdiri Di kelas IPS Beberapa kali juga Dengan Pak Nyoman Arjana Juga dikasih Anak IPS Dan sekarang baru Banyak kebedaan Kebedaan dari mereka Dan apa yang mereka Rasa Itu yang saya Rasa Anak IPS Itu sebenarnya Merasa Bahwa mereka itu Adalah Apa Second Menurutkan daripada anak IPS Jadi kita sering itu Sering itu adalah Apa ya Mungkin Menurut Jadi Stratanya itu Mereka lebih rendah Daripada Anak IPS Apa yang bikin Stratanya itu Coba Perhatikan Mungkin Di bagian Kepengurusan OSIS Bisa dilihat Di situ Jadi Selama saya Mengajar Anak-anak Yang Sebenarnya Mereka ini Dalam Quantum Learning Itu Ada Tiga tipe Pembelajar Sudah tahu Semua Yang Visual Audio Audio Visual Dan Kinesthetic Ya Nah Kebetulan Anak-anak Yang Aktif Ini Adalah Anak-anak Yang Kinesthetic Minta tolong Siapa yang bisa Bantu Pak Erwanto Kalau anak Kinesthetic Itu Gimana Ya Kenapa Pak Erwanto Saya malah Kalau tidak ada Suara Kayak Gini Tidak Nyaman Karena Biasa Anak-anak Itu Penang Selamat Alhamdulillah Satu Visual Menurut Quantum Teaching dan learning ya ada tiga tim pembelajaran yang pertama adalah visual audiovisual dan kinesthetik nah kebetulan anak-anak yang kinesthetik ini kira-kira menurut bapak jeninya salah satunya apa ya jadi anak-anak yang disebut dengan tanda kutip aktif ya aktif itu sebenarnya adalah kalau kita telusuri mereka adalah anak-anak kinesthetik dan mereka sangat-sangat sebenarnya mereka punya hati sangat punya hati ketika ada utamanya kita menunjukkan kata-kata yang asal kepada mereka itu sangat tersimpan sekali dan disitulah saya masuk mereka datang namun untuknya itu mereka datang uh men ya ada apa ngomong oh permisi mau ngomong mau ngomong saya merasa tersimu sekali ini 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 ada guru yang kayaknya ini minta memang nomor kalau kamu berpikir saja duduk manis dia tidak ada yang bisa duduk manis dia yang ribut itu teman-teman saya tapi karena saya segera dengar jadinya saya yang pernah terus bapaknya dia itu jadi mak yang diucapkan guru tersebut apa oh ternyata ada umpapanya mengatakan kurang ajar saya hanya mengatakan begini kalau kamu tidak menerima itu berarti kalimat itu bukan doa untuk kamu terkembali kepada ini nah jadi yang saya katakan adalah kekuatan daripada hati anak-anak kita itu yang kita perlu kalau kita mau melihat sendiri contohnya si apa Pak Erfanto ya sebagai walikasnya ambil dulu orangnya ya tidur selalu apa segala macar kayak gitu lalu saya ikutkan dia dia ternyata punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat bagus sebenarnya jadi kalau dalam pronunciation dia itu sudah punya dasar dan dia yang biasanya membantu teman-temannya yang masih belum bisa untuk mengucapkan nah jadi itu penggunaan anak-anak yang dikatakan tadi pada kutip tadi dicari lagi siapa selain itu yang bisa membimbing teman-temannya karena kalau dalam satu kelas itu sekitar 37 atau 10, guru-guru sulit untuk mengelola dalam penilaian atau mengajari anak itu satu persatu jadi itu yang dilakukan kemudian bapak dan ibu ada lagi ya anak yang selalu terlambat saya suka kalau utamanya ada informasi tuh dari ibu Roro atau guru yang lain tentang anak yang terlambat datang kita bikin wajib militer jam 5 subuh saya sudah ada di SMA 2 mungkin bapak dan ibu belum apa tidak tidak ikut saya tapi saya yang ini karena laporannya mereka selalu terlambat saya bangun jam 4 dan sebelum jam 5 saya sudah ada di SMA 2 jam 5 kami melakukan kegiatan kelompok ya seperti baris berbaris dulu dan membuat apa ya kayak apa slogan ya semboyang atau nyanyi yang yang ini ternyata bisa mereka pada hari itu nah jadi sedikit demi sedikit jadi anak-anak terkaya ketika apa disentuh hatinya ya mereka mulai berubah kan dia dalam ke global project yang punya cincronan friends global issue network dia itu pintar membuat pesawat yang sangat jadi sukanya kan diajari nih bikin apa pesawat dari kertas itu ya ya dan yang paling jauh melayang itu adalah punya yang terjadi apa semua orang tertutup dan itu membahagiakan saya dulu ya kata apa contohnya nih ya oke oke kemudian sekarang nih gilirannya sampai sekarang anak IPF itu sering berkomunikasi dengan saya untuk menyelesaikan berbagai masalah dan saya jawab dengan senang hati ya dan jangan lupa cari background kenapa anak itu sampai apa ini melakukan hal-hal yang menurut kita sudah menanggar akron sekolah ternyata tidurnya mereka jam satu malam pergi ke cafe apa segala macam kayak gitu ya maka kita perlu mau komunikasi dengan orang tua ya lalu kita minta ada temennya yang lebih bagus untuk mendampingi dunia hidup dengan dia ya supaya dia konsentrasi jadi itu termasuk memberdayakan siswa yang lain kemudian sekarang saya sudah masuk ke kelas IPA ya jadi balik kelas ke kelas IPA itu anak-anaknya dalam posisi yang apa sudah sangat melihat sekali dengan apa yang mereka cipa-cipakan ya saya saya sampai nonton video Pak Rudy dan kami memang biasanya komunikasi Pak Rudy akan menyampaikan kalau ada anak saya yang tidak hadir ke kelas dan saya sangat senang sekali lalu akan saya sampaikan secara individual atau di dalam grup orang tua ya kemudian background anak itu tadi kalau diperhatikan ya eh 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 di masaaman yangidu dan anak ini nenhuma sendiri ah en nggak ada sebuah saya tersebutkan saya fitip ya agar anak itu dibantu dia punya heinna dia punya cita-cita ya eh eh karena dia juga membayai dirinya dan keluarganya Kemudian di kelas IPA ini, saya sering hanya Zoom bisa, itu yang jadi moderatornya, saya host, yang jadi moderatornya adalah siswa. Jadi, kami biasanya dengan orang asing, biasanya ada kemarin dengan Poli, kemarin ada juga dengan Ibu Marini, itu memberdayakan mereka untuk membuat suatu pertanyaan, dan bekerja juga di situ menjadi seorang moderator. Ada satu siswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya, itu kalau saya suruh reading, jadi nanti yang reading dulu, reading, kemudian champ-champnya itu, di mana potongan-potongannya, bagaimana caranya, itu sudah dikasih tahu, lalu mereka Zoom dengan saya juga untuk readingnya. Untuk itu, anak tersebut mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang prononisinya sangat berbaik. Lalu siapa yang saya pakai untuk membantu anak itu, atau anak-anak yang lain yang menurut saya kurang? Saya meminta teman-teman yang pandai bisa berbahasa Inggris untuk membantu. Dan ada yang sesulang, ada sekitar semua anak-anak sesulang, dengan dibantu oleh teman-temannya, dan anak-anak, apa, jadi itu menjadi fair bagi anak-anak yang bagus bahasa Inggrisnya, kepada anak-anak yang kurang bagus bahasa Inggrisnya. Yang terjadi adalah, memang terjadi perubahan, ternyata juga mereka perlu rekan sejawat. Rekan sejawatnya adalah teman sekolahnya untuk membantu. Jadi kalau kita kurang, mempunyai rasanya untuk bisa menyentuh anak ini satu persatu, membawa anak-anak lain yang menurut bapak yang pandai untuk menurut bimbing ke teman-teman. Nah, itu menjadi fair daripada anak yang pandai tersebut. Karena kalau kita sudah tahu dia pandai, kamu harus berhasil nih, memimpin ke teman-teman ini. Kalau kita, nggak bisa semuanya kita sentuh. Nah, terjadi perubahan. Jadi itulah yang saya maksud dengan empowering others, empowering students. Pemberdayakan siswa-siswa yang ada untuk membantu kita. Halo Ibu Yosa, halo Ibu Yosa, halo Ibu Yosa. Kada suara dari Ibu Yosa, kaya-kaya masih apa? Oh, Ibu Yosa, Ibu Sinta ada. Oh, gitu. Ibu Sinta ada, Ibu Sinta. Halo Ibu Sinta. Ibu Sinta nggak ada ya? Oh, ada Ibu Seni. Oke. Lanjut, lanjut. Lanjut, pula ini. Saya senangnya kaya gini. Kalau dengan Ibu Seni, senior saya, dengan Ibu Suri, senior saya, itu kami, saya terutama itu bisa kurang maja kepada yang tua. Tapi asiknya adalah ketika kami sudah dalam posisi, jadi umpamanya kami seperti orang-orang lagi, ngomongan, setelah itu ngomong enak lagi, kayak gitu. Artinya apa? Tidak ada dendam di antara kita. Artinya selesai sudah masalah siswa. Yang kami permasalahkan ini adalah masalah siswa. Jadi di situ enaknya, kalau dengan Ibu Seni, dengan Ibu Suri, enaknya itu kita langsung berhadapan. Tidak tahu ya, saya memang suka sekali berhadapan daripada saya yang ngomong di belakang. Tak kita hati, lebih baik saya ngomong di depannya. Walaupun untuk beberapa orang ada yang menyakitkan pada saat itu. Dan saya tidak mau juga menyimpan dendam. Itu juga kalau kita jadi guru nih, kita ini dengan anak-anak, itu pasti dendam selalu. Karena apa? Banyak masalah anak-anak yang kita tidak suka. Banyak hal-hal yang dilakukan mereka, kita tidak suka. Tapi bagaimana kita mengangkat anak ini yang merasa bahwa mereka itu adalah anak yang terbawah untuk diangkat ke atas. Memang masalah ini adalah masalah di guru-guru kita. Kalau Pak Sibu sudah menjelaskan tadi, pada dasarnya guru-guru ini untuk mata pelajaran yang itu seturutnya itu sangat gendut sekali. Bisa dibandingkan kalau kita dengan negara lain. Kalau di... Ada yang saya ambil, dalam satu minggu itu ada enam mata pelajaran. Mereka pulangnya bisa sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore. Dan hanya enam pelajaran itu saja yang diulang-ulang. Dengan dua atau tiga mata pelajaran pihak yang mereka suka. Mereka bisa tidak memilih bahasa Inggris. Karena mereka tertarik dengan PPKN. Karena mereka berminat untuk menjadi seorang politisien. Atau lawyer. Nah, mata pelajaran itu, itu saja dalam satu minggu. Nah, beda dengan kita. Kita semuanya diurus. Dari masalah spiritual, sikap, karakter, pengetahuannya, ketampilannya, sampai ada istilah. Bahwa yang ini dibentuk itu adalah insan kamil. Dalam bahasa Arab, tidak pernah kami dengan iklim diosa, atau ngobrol tentang insan kamil. Itu adalah manusia yang sempurna yang diinginkan. Kalau Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan olah hati, olah karya, olah praga, olah apa lagi satunya? Olah karsa, etika, sebenarnya, dan literasi, dan juga kreativitas, estetika, gerak. Mungkin Ibu Hana masih ingat apa istilahnya di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat ini? Tentu, betul. Jiwa yang sehat. Di dalam? Mereka main sono. Mereka main sana pergi ke sono. Apa? Itu, tapi itu bukan itu. Tentu itu istilahnya. Ayo, siapa yang dapat? Kalau dapat, saya bagi deh. Ini ada satu. Siapa yang bisa? Ada yang satu. Ini hasil bikinan saya. Ini hasil bikinan saya. Ayo, siapa? Saya kasih satu. Gelang pilih suaminya. Hasil dosokan saya. Siapa bisa? Tentu. Oke, silakan. Tentu. Bagaimana suaranya? Semuanya. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, apa istilahnya di dalam tubuh yang kuat ini? Baris anak, baris anak, baris anak, baris anak. Baris anak, baris anak, baris anak. Wah, bujur Pak Rudi. Bujur, bujur. Dua nasibnya saya Pak Rudi. Oke. Berarti Pak Rudi yang dapat. Ini, Pak Rudi. Berarti Pak Rudi yang dapat ya. Oke. Nanti saya akan ke rumah. Oke. Jadi, memberdayakan itu tadi, ya, itu juga harus dipikir, anaknya itu pintarnya kemana. Anaknya itu pintarnya kemana. Jadi, kalau umpamanya, kita lihat, kalau dia ternyata pintarnya dengan fisika, dengan Pak Rudi. Saya senang. Saya sangat-sangat senang, menunggu kalau umpamanya, ada guru-guru yang ngobrol dengan saya, apalagi di, apa, setelah mata pelajaran. Ibu Leli, ini, ya. Jadi, Pak Rudinya langsung, kayak gitu. Jadi, kami dengan Pak Rudi juga tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai kita menjadi muka merayu, kurit menukung. Semua sudah tahu ya istilah itu. Kita juga, ingatkan diri, kalau kita di dalam posisi anak-anak itu dulu, kita bukan orang yang pintar dan pandai sali. Saya bukan orang pintar dan pandai sali. Tetapi, ada orang tua yang membantu mengarahkan. Saya ternyata, kami bersaudara, satu, itu, dulu dia bekerja di Bangbe. Dengan kompetensi yang sangat luar biasa, ahli karate, Yoko Shinkai, menang, selalu menang. Ayah dan ibu saya sering menonton, dan sangat gembira sekali dengan pialanya. Kemudian saya, Lely, biasa-biasa saja, trakisa kakak saya ini akan menjadi panentang saya. Kalau dia sekolah di situ, maka saya harus sekolah di situ. Kami di Banjarmasin. Jadi, tidak ada relasi sama sekali. Maksudnya, karena memang, apa ini, kebutuhan dapat. Kemudian yang ketiga, itu adalah adik saya, Vera. Ini sekolah di mana-mana, SMPs, apa, segala macam. yang berteman dengan banyak orang, dari yang dianggap dari lumpur, sampai yang dari atas, dia lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah, adik saya, yang laki-laki. Sekarang jadi tentara. Ini, hanya apa? Dia pencinta alam, tidak suka belajar, sama dengan yang ketiga. Pencinta alam. Orang tua mengarahkan apa? ikut karakter. Sekarang dia jadi tentara. Ini aman. Ini aman. Yang tadi yang dikatakan IQ-nya rendah. Aman. Rosa Vera. Adik saya, juga aman. Dia mampu mengatasi masalah. Ketika dia sudah dewasa, yang tidak aman itu ternyata adalah, kakak saya yang pertama, dan saya yang sebelumnya. Anak kami terbiasa dengan berkompetisi. Sedangkan yang ini, ini kayak ayah yang mengalir kayak gitu. Tapi diberi keterampilan oleh ayah saya. Memperdayakan siswa juga begitu. Jadi jangan dikira kalau punya dia pinter, lalu dia akan menjadi lebih baik. hidup bahagia selamanya ever after. Tidak ada itu. Kita hanya ingat. 3 H dalam hidup itu. Dan kita persiapkan. Akhirnya saya tidak mau menyimpan dendam. Saya berhindu sekali mau berbicara dengan Ibu Yosa. Saya berhindu sekali mau berbicara dengan Ibu Sinta. Karena lama sekali tidak mau kata lagi seperti ini. Dengan Ibu Retta, saya sudah. Saya sudah ketemu dia. Dan saya sangat senang sekali. Dalam hidup ini ternyata ada 3 hal. Dan itu juga dikasih tahu dengan anak-anak. Lahir, hidup, mati. Sekarang yang hidup ini, saat ini kita hidup. Inilah yang kita lakukan. Jadi guru, kita jadi guru yang lulus. Tidak ada lain. Rezeki, itu akan mengalir dengan sendirinya. Bila ada pekerjaan, yang upamanya bisa dibantu, ayo kerja sama-sama. Ketika seseorang menjadi pemimpin, ayo kita dukung. Pemimpin, kita dukung. Kalau dia salah, ayo kita kasih tahu dia. Jangan seperti yang saya katakan tadi. Pemimpin tidak bisa kita sendiri, itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi paling tidak, anak-anak kita yang di sekolah itu sudah di ajarkan. Bahwa, terima dengan lapangan dada, kalau kamu mendengar hal yang menurut kamu tidak sesuai dengan diri. Yakinkan. Nah, jadi lapangan dada itu, saya sudah selamat menikmati ya? Atau saya lebih hal? Masih 10 menit kurang lebih. Oh, masih 10 menit. Ini mungkin tidak ada yang ada di jawab. Oke, tidak. Saya... Ibu bapak ya. Lanjut, gak ngantuk. Semangat, jadi semangat. Lalu pengalaman hidup yang mengajarkan. Dulu, ayah saya adalah orang yang sangat demokrasi sekali. Kami kalau ada apa-apa langsung ngomong. Gede blok. Langsung ngomong. Atau meja. Kayak gitu kan. Kalau saya dimarahi, itu saya akan lari. Dari jendela itu meloncat, kemudian naik ke atas-atas. Ada pohon jambu di situ. Saya makan jambu dan tidak mau mendengar orang-orang saya ngomong. Apalagi mama saya. Kalau papa saya, itu tidak akan ngomong. Beliau akan... Dengan cara jaman dulu, pernah, apapunnya, kita dikenggelamkan di air seperti itu. Apapun, di situ, ya pada saat itu yang kayaknya, ini ya, gayanya sangat buruk sekali. Tapi saya merasakan, bahwa di situlah pembelajaran untuk saya pada jaman itu, di era itu. Tapi di era ini, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kembali lagi, kedua orang yang pintar ini dikatakan pintar, karena selalu dengan kompetisi, yang pertama, kakak saya ini, dia sudah disesai. Dia tidak tahan dengan pekerjaan perbankan itu. Maka dia berhenti, dia disesai. Sekarang pekerjaannya apa? Yang menyenangkan dia adalah, ternyata, dia kebetulan di gereja karismatik, jadi pelayanan. Kemudian, ada kebetulan tanah orang tua kami, diuntui tanah ibu saya. Di situ dia mengelolanya. Dan ternyata itulah yang, mungkin menyenangkan dia. Menurut saya, saya tidak tahu. Tapi menurut saya, mungkin itu yang menyenangkan. Kemudian saya sendiri, dengan berbagai hal yang terjadi di dalam hidup saya, yang tidak pernah saya rasakan sama sekali, bertanggung-tanggung, saya harus menjalannya, maaf, saya sampai menangisnya, si pintar ini, si pintar ini, ternyata, tidak mampu, menghadapi hidup. Bagaimana dengan dua adik saya, yang dikatakan tidak pintar. Mereka sangat kuat. Karena mereka banyak bergaul, dengan orang-orang siapa saja. Kalau kami berdua, mengeksklusifkan diri, karena kami punya tujuan. Leli, kamu mau apa? Kata ayah saya. Saya mau di luar negeri. Baik, kamu kursus bahasa Inggris. Maaf, hujan, badai, lautan. Saya lewati, saya kursus di mana-mana, dari SMP ke dalam satu, dan sampai menjadi guru bahasa Inggris. Mohon maaf, saya potongan boleh ya. Ya. Silahkan, 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 Selanjut, selanjut. Maaf, maaf, Saya omong-omong. Terima kasih, ini pemerintah saya sangat efektif sekali ya. Yang bisa saya tuliskan di sini adalah, beberapa poin, yang pertama, oleh Ipe Belajar Sisi Soal. Ini sudah ada dalam hal, atau untuk dipikir, masih dimakan, tidak lagi, tidak ada sejarah jika kali, seorang ah, pelajar Sisi Soal kita itu, sebelum, atau video, atau Sisi Soal, atau dengan estetiknya, kemudian bisa disampaikan, keutokan beritian, dengan contoh-contoh dari Sisi Soal tadi, ada poin-poinnya itu, komponikasi ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semua masalah itu, semuanya, dalam komponikasi. Dalam hal ini, kita membutuhkan komponikasi, semua Sisi Soal, di sini, dengan orang-orang buah. Nah, begitu, saya ingin ada di sekitar semua, lalu, kita mengalukan guru, mengolik kalasi kelas 10, untuk membutuhkan banyak, untuk berkomunikasi, di sini, 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 untuk kebaikan siswa itu sendiri. Oke, untuk cerita tentang nama IPS dan bahasa ini, memang adalah sebuah krisis cahaya, saya pikirnya, karena memang di satu sisi, kita pahami, di dalam teori pendidikannya, bahwa tidak ada ilmu musuh, orang yang lebih baik, dari ilmu yang lebih baik, yang lebih semua sama. Cuma, pada jatanya, memang sarinya diipat dulu, karena, diipatnya, seperti itu. Jadi, yang tidak tersarikan, tidak akan jatuh IPS, tidak akan jatuh, di pembangunan bahasanya. Saya sering juga, pakai serta itu, kalau memasuk pembangunan bahasa, sebenarnya, ini, yang punya pahas di bahasanya, khususnya, masing-masing, yang terpukar di bahasa ini. Oke, kemudian, tadi juga ada, 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 kucing, Hai dari berhasil lagi semuanya dikira tidak ada benar-benar apa itu dan dibahas dan terakhir-akhir lagi lagi adalah bedanya model pendidikan pada zaman dulu pada zaman kisah kita masih berjalan sekolah dengan anak-anak pilihan yang sekarang bersyukur kita dalam kelas yang mengucapkan dari satu pilihan-pilihan lagi dimensi satu pilihan lain kalau bisa sekarang kita masih bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada kita tidak bisa berhenti sampai bisnisnya dikadang terus-merus belajar kita hanya mengajar dari juga belajar sampai kita melihat kemudian baik itu saja yang saya sempat catat dari papanan dahsyat dari mulai-mulai motivasi-motivasi bagaimana harapan Leo untuk memperdayakan seksua lebih-lebih dimasalah berdiri secara lagi baik terlalu punya yang sangat-sangat terbatas mungkin ada satu pertanyaan kursi yang akan selamat menikmati 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 Ketua yang diyerda, mereka yang punya keterapkan, kita mempunyai teman-temannya. Nanti yang pernah terdapat keterapkan juga berkaitan dengan pikir turuk namanya. Ada kalau di S42, sekarang di turuk kan sudah ada tutor saya. Nah tutor saya sekarang sudah tidak ada, itu bisa alihkan ke guru yang mengajar. Tapi kalau tutor guru ada yang, yang tutup gurunya geras saja ya. Kita dimanfaatkan seperti itu, di dalam pembelajaran, setiap guru. Kita tidak hanya boleh saja, boleh kita memberikan apa-apa saja. Dalam beri ini untuk kita, tolong terlaksan kita semua. Itu yang pertama, kita tidak berlaku. Kita memanfaatkan kita, yang ada yang lain, kita berjalan-jalan, kita berjalan-jalan. Lebih kepada kita, kita mencoba-jalan untuk pembelajaran. Karena tadi, prosesnya sangat penting sekarang. Kemudian itu juga berjalan-jalan dengan apa yang kita dapatkan kemarin ya. Pertama, apa namanya? Jum bersama dengan Kewiakan dari Jakarta, pada tanggal 25 JBR. Saya sama Kalang-Kewa, dari Jidang, dan sekarang kami lewat-lewat dua saja. Kewiakan dari restoran j forests, di dalam mcedelen dan k DSM, Jika kita bisa menengah akar, jaga anak-anak. Seperti apa yang kita sampai sebulan, bahwa kita terhadap suatu jalanan gedegak, kararnya marah boleh, tetapi kita kebalinya sebaik itu, kita akan akan tidak memengkai kaitan dengan ilah, dengar jalan-jalan macam yang berdekatan dengan kaitan anak. Tetapi bagaimana kita membina mereka, bagaimana kita berdedek kaitan, ataupun berdedek kaitan kelompok. Nah ini yang sangat penting, tapi dalam proses ini, tidak terang-terang kalau di tengah katanmu, setiap ini tetap mendapatkan penyakit. Nah tinggal, setiap burung ini buat program-program-program-program-program-program-program-program. Itu, ini seperti itu, kita terangkapkan semua. Turung-kak juga apa lagi. Turung-kak memang harus bertuuh kepada datang, dan kadang-kadang saya, walaupun KTK, emosi saya dengan anak-anak, saya sering, tetapi saya tidak pernah terhadap mereka tidak harus ada ibadah itu perasaan anak-anak yang terpakai karena mereka yg bukan anak asli kita tidak dikolah kalau dikolah tidak ada anak orang buahnya anaknya tanggung jawab dikolah adalah mempunyai mereka dan juga mendapatkan pengetahuan yang banyak dan kita dan yang kedua keteliksaan dua jenis terkait tadi kita tidak boleh dibawa kemampuan yang terhadap juga mereka yang terlalu mendapatkan apa namanya kedepannya juga tapi yang mereka yang terkait dengan ini karena kita ada program dikolah ada kejapan pemimpinan dua dalam mata pelajaran itu langsung diului bu tersebut kita bergantung kita angkat ini kita bergantung seperti ini tolong kita memulai bagaimana menyalurkan bahkan pimpinan dua tidak hanya bergantung yang terakhir yang juga mendapat prestasi dua ini tidak diperlap dalam busa itu makasih kami boleh di dalam model terima kasih Baik, terima kasih kepada ibu saya ini Berhasil menangkapannya Baiklah, bapak ibu sekalian Mohon maaf Sebesar-besarannya Mungkin ada closing statement Berada di bawah lain Oke Gitu-gitu Sebenarnya Kita hanya perlu bahagia Bahagia itu Bisa kita dapatkan ketika kita Memberi dengan terus Perhatian Ataupun sesuatu yang menurut kita perlu Untuk anak-anak diri kita Atau orang-orang Jangan lupa Lebih baik kita berbahagia Berbahagi Berbahagi Benar-benar Ibu yang sisang Saya sama mereka Mudahkan kita semua Menjadi sehat Dan bahagia Amin Oke Luar biasa Kita berikut Untuk Dipulai Terima kasih Beli atas waktu Dan Menemui Papahnya Untuk Serisi Di Ini Semoga 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 Oke Baik Ini Bapak yang Bayangkan Dari Bapak Sombor Kita itu sesi penggunaan aplikasi dalam pembelajaran dan ikan kita ke KBRI